Networker seluruh Indonesia pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perangkat switch kita lihat disini di gambar topologi singkat ini ada satu buah switch kemudian switch tersebut terhubung dengan 4 buah PC di portnya masing-masing oke switchnya bisa switch merek apa saja, yang penting adalah switchnya switch manage ya, karena nanti kita akan menjelaskan mengenai virtual local, arena top, trunking every channel dan lain sebagainya oke, nah konsep dasarnya adalah switch ini adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara PC atau host workstation dengan PC atau workstation yang lain bisa juga server dengan komputer yang lain, misalkan printer juga bisa kemudian access point CCTV dan lain sebagainya intinya adalah untuk komunikasi satu perangkat ke perangkat yang lain maka itu butuh sebuah perangkat yang memiliki portnya banyak nah disini kita memerlukan switch tapi konsepnya yang perlu kita pahami adalah bahwa switch ini adalah perangkat yang beroperasi di area layer 2 secara OC layer itu berada di layer kedua saya disebut dengan L2 L2 ini adalah layer kedua yaitu di data link data link ini prosesnya ketika ilustrasi begini kalau selama ada satu PC PC 1 disini mau komunikasi dengan PC 2 disini sudah pasti nanti akan secara logical akan lewat masuk ke switch lewat port 1 lewat port 21 misalkan ke arah PC 2 apa yang dilakukan di dalam switch ini pertama kita perlu pahami dulu bahwa switch itu akan memproses yang namanya komunikasi secara fisikal dan komunikasi fisikal ini membutuhkan sebuah alamat adresing cuma berbeda dengan adresing dengan layer 3 adresing di layer 2 ini menggunakan media access control atau sebut dengan physical address yang mekalis tersebut atau sebut dengan physical address alamat fisik alamat fisik ini di masing-masing interface PC atau perangkat jaringan manapun secara layer 2 itu sifatnya unik nah ini 48 bit itu dibagi 2 ada yang ditentukan oleh pabrikan kemudian si pabrikan tersebut menentukan untuk nomor uniknya misalkan kita punya misalkan kita kalau misalnya punya Cisco punya genital maka di dukung 4 bit pertama itu si vendor tersebut yang akan menentukan nah kemudian dukung 4 bit yang berikutnya makanya akan dibuat secara unik jadi tidak ada alamat fisik atau mekalis yang memiliki alamat yang sama jadi penentukan seperti itu oke kita kembali lagi ke konsep dasar switch tadi disebutkan bahwa PC 1 komunikasi dengan PC 2 caranya seperti biasa kita lakukan ping di PC 1 mau komunikasi dengan PC 2 misalkan saya punya alamat 192 168 10.1 komunikasi dengan 192 168 10.2 ini sama-sama di slide 14 ini pun di slide 14 maka ketika pod ini terhubung PC ini terhubung di pod 1 sudah aktif kemudian komunikasi dengan PC yang kedua maka si switch tidak langsung memproses direct ke PC 2 kita tahu di dalam switch itu ada yang namanya virtual local area network secara default secara pabrikan setiap pod di switch tersebut itu membawa informasi untag yang sama atau filan ID yang sama by default kalau misalkan kita punya Cisco switch itu berada di filan 1 kembali lagi tadi cara komunikasi PC 1 dan PC 2 ketika dia nge-pink sebenarnya si layer 2 itu akan meng-encapsulasi kemudian melihat melihat bahwa ternyata tujuannya ini adalah ke arah PC 2 yang segmentasi yang sama tapi secara konsep switch tersebut akan melakukan proses broadcasting broadcasting flooding frame jadi ada frame yang nanti akan disampaikan ke setiap PC yang terhubung ke switch dengan filan ID yang sama tapi ada ARP juga address resource protokol yang berfungsi untuk menemukan IP address dari PC tersebut jadi kita lihat bahwa switch komunikasinya akan secara broadcast pertama kali kemudian ketika komunikasi sudah terjalin antara PC 1 dan PC 2 yang awalnya tadi broadcast maka si port 1 dan port yang kedua tersebut switch akan menyimpan informasinya ketika komunikasi berlangsung sesungguhnya adalah targetnya dari asal PC 1 ke PC 2 maka informasinya akan disimpan ke dalam switch ada tabel khusus yang disebut dengan MAC address table atau switch table switch table ini bermacam-macam jumlah kemampuannya bisa menyimpan ada yang mulai dari 4.000 8.000 16.000 sampai 32.000 alamat MAC address tergantung dari kapasitas dan memori dari specialistnya kemampuannya oke nah broadcast tentu akan pertama kali terjadi ketika komunikasi berikutnya ke area yang sama maka si switch akan melihat informasi yang ada pada MAC address tersebut jadi tidak selalu akan melakukan proses broadcasting dia akan melihat informasi port yang dimaksud yang ada pada si MAC address table oke jadi ini masih konsep singkat jadi saya coba jelaskan bagaimana swissersub bekerja jadi nanti saya akan jelaskan apa itu listening apa itu learning kemudian apa itu forwarding dan apa itu blocking nah ini di video yang berikutnya jadi sekian dulu untuk konsep switching kali ini terima kasih atas latihannya oke